Dalam sidang P20 Oktober mendatang, badan kerjasama antarparlemen akan memperjuangkan isu kestaraan gender dan kesejahteraan perempuan sebagai wujud dari Sustainable Development Goal. Anggota badan kerjasama antarparlemen DPR RI, Ratih Megasari Singkaru, mengatakan isu-isu yang akan diusung dalam P20 sangat relevan dengan berbagai permasalahan global yang dihadapi saat ini, terutama dalam rangka pemulihan pasca pandemi. Isu kestaraan gender serta pemberdayaan perempuan menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian. Menurut Ratih, perempuan perlu mendapat ruang yang lebih dalam menyuarakan persoalan terkait kekerasan seksual agar bisa didengar oleh dunia internasional. Ini hal yang sangat urgent ya untuk sekarang makanya saya merasa alhamdulillah sekali kita menjadi tuan rumah untuk P20 karena dengan momentum ini juga kita bisa gain awareness terkait hal-hal banyaknya terkait masalah kestaraan gender dan juga kekerasan seksual dan lain sebagainya yang kerap terjadi di Indonesia. Apalagi sekarang kan sebenarnya kita juga sedang pasca pemulihan dari COVID-19 gitu ya dan pada saat sebelum pasca pemulihan ini rate tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya itu sangat tinggi sekali. Pertemuan P20 yang akan diselenggarakan di gedung DPR di Senayan akan mengambil tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery. P20 nantinya akan membahas empat isu prioritas yaitu akselerasi pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, parlemen yang efektif, serta kestaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Rifqi dan Tere, TVR Parlemen melaporkan.